Nih, no gimmick nih Beneran Rp12.000 Enak sih untuk ukuran Rp12.000 Gue seneng sih Dapet porsi segini, rasanya enak Bar bar kuy Bar bar kuy Terima kasih Akhirnya temen-temen Gue sampe ke UMKM di daerah BSD Yang bersedia untuk direview Setelah tadi dari rumah gue ke BSD Berhasil tuh review bakso Terus mau ke Karawaci Ditolak Kita abis ngelihat video gitu di sosial media Katanya tuh KWTWnya cukup sepi Padahal enak banget, makannya gue pindah tengin Tapi oh ternyata Gak boleh bikin video Iya Udah 40 menit Balik lagi 40 menit lagi ke BSD Maku warung Sunda Ternyata rame banget Gak kondusif untuk syuting Gue tadinya mau nge-review nih Warung Nasi Urang Sunda Cianjur di BSD Cuma ternyata udah rame banget Ini rame banget 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 Akhirnya kita tadi Gue sama tim nyari-nyari UMKM di sekitar BSD Dan mau direview Dapet deh Ini di sekitaran The Icon ya Gak jauh dari Aion Itu nanti sebelah sana ada Nasi Jepang Tapi dibungkusnya Ala bungkusan Nasi Indonesia gitu Dan harganya murah meriah banget Rp12.000 Di daerah ruko-ruko gitu Kayak ada stall Ya namanya Gohanku Seperti gue bilang tadi Makanannya unik banget Dan disana ada kakak penjualnya Yang sudah bersedia untuk di-interview Yuk Halo kak Halo Aku Mazda Iya kak Aku izin ya Video Youtube Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh Jadi jarang loh di daerah BSD Ya kan nemu nasi ya Soalnya makanan berat itu ya Iya makanan berat Harganya cuma Rp12.000 loh Emang ini berdekat kampus atau gimana ya? Gak sih ini banyak perumahan di sini Oh banyak perumahan Di depan juga ada universitas juga Oh gitu Jadi kita mau bikin ini Supaya semua rakyat dan kalangan bisa makan ini Bisa makan ya Iya Emang baru buka atau gimana? Kita baru buka dari 27 Januari Jadi hampir dua bulan Hampir dua bulan ya Baru satu bulan lebih Baru satu bulan lebih Udah di TVU masuk Youtube Yeay Ini kok ada burger juga ya? Iya Jadi awalnya kita buka burger Sekarang Iya Jadi awalnya tuh jual burger Sampai kitchen rice Iya betul Akhirnya ditambah menu baru yang unik lagi Om setnya makin nambah? Oh Puji Tuhan iya Jauh Nih No gimmick nih Beneran Rp12.000 Tuh Nasi Omega Ya terus ini ada sate-satein juga Murah-murian cuma Rp5.000 Terus yang pakai daging sapi Rp20.000 Yang pakai ayam Rp12.000 Menarik banget Aku mau deh Kak yang nasi Omega ini Oke Oke Sudah jadi Dan memang Gara-gara ini viral ya Di TikTok Di Instagram Dan banyak juga ngeliput di TV Pelayanannya tuh jadi agak cukup lama Karena memang rame Tuh Ada yang peser lewat online Terus ada yang juga datang langsung Jadi harus Sabar-sabar aja Tapi harusnya enak sih nih Lebih worth it sih Karena harganya cuma Rp12.000 loh Jadi di sini kemasannya Kemasan nasi bungkus Pakai kertas coklat kayak gini Yang biasa buat nasi padang Terus di dalamnya ada Daun pisang Wih Dan ini Wah Porsinya sih Harusnya bikin Kenyang ya Ini banyak loh Untuk harga Rp12.000 sampai Rp20.000an aja Tapi gue tau sih kenapa bisa jadi murah Salah satu faktornya pasti packagingnya ya Packaging aja tuh harganya biasanya udah mahal ya Jadi kalo bisa buat orang jualan Ini kan jadi murah gitu Cuma buat bungkusan coklat kayak gini kan murah banget Ini gue mau makan yang Rp12.000 Nasi Omega Dari konfirmasi ini tor biasa bukan tor Omega Udah langsung kita makan aja ya Baru-baru kuy Ada sambal bawangnya Tuh Tadi gue kira di foto tuh sambal matah Karena potongan bawang merahnya tuh gede-gede gitu Dan keliatan kayak masih enggak Apa ya Masih kayak agak mentah gitu Hmm Seperti kalian bisa lihat ya Nasi ala Jepang yang dimaksud adalah Nasi putih Ya Pulen Ala-ala nasi Jepang gitu ya Kayak Hokben punya Terus Ditambahin nori Dan ada Saus atau bumbu ya Yang diracik langsung sama pemiliknya Gitu Jadi rasanya gurih-guri Ada manis-manisnya ya Enak sih untuk ukuran 12 ribu Gue seneng sih Dapet porsi segini Rasanya Enak Hmm Gue penasaran sama nasi ayam kari-nya Tuh Wah Potongan ayamnya lumayan besar Terus yang ada Ini ada Sate Cipua Ada sambal Nasi telur Dan ini dipakein Bumbu kari Ini cabenya tuh Wah Fresh sambalnya Wih Baru-baru kuih Kari-nya tuh kari Jepang bukan kari-kari Melayu, kari India tuh beda ya Ini pake kari Jepang Dan katanya juga Semua diracik sendiri ya Bumbunya Kari-nya juga buat sendiri Hmm Terus ini potongan ayamnya gede-gede Dan ini juga Gak dimarinasi pake bumbu sendiri juga Enak ayamnya Terus Preferful Terus basah gitu Gak kering Ini ada sate-satean ya Kalau makannya cheese, tofu Hmm Ada keju beneran di dalam Tapi overall Ini gue kira kan rasanya kayak Yaudah biasa aja Gitu kan Rasanya enak loh Mungkin karena gue bandingkan sama harganya Jadi worth it banget Rp12.000, Rp18.000, Rp20.000 bisa dapet kayak gini Luksa keliatan Kalau nasi bungkusnya keliatan kayak Makanan waspek gitu ya Kayak murah Kayak pinggiran jalan Tapi rasanya tuh basal Tau gak sih Gara-gara bumbu itu juga gak pelit Atau gak ngilir Coba kalian Barbar kuy Hmm Aduh Kenyang juga gue Gue gak nyangka porsinya bakal sebanyak ini loh Gue kira 12.000 Suprit gitu kan Kayak nasi jinggo Kan biasanya porsinya kecil-kecil gitu ya Terlihat tuh porsinya Nah Oke jadi temen-temen Yang disekitaran BSD Ya terutama nih Ya para mahasiswa Ya yang Di akhir bulan kantongnya seret Pengen nyari makanan murah Bisa banget Ini jadi salah satu alternatif pilihan kalian Namanya Gohanku Tadi gue liat ada abang gojek juga Jadi bisa di pesen via online Oke sampai jumpa di video gue kali ini Jangan lupa di like Comment, share, dan subscribe Dan cek instagram gue yang gak dilihat Untuk rekomendasi kliner lainnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye